Kembali melalui berita MOL R E P L I T A H T T P S titik 2 garis miring garis miring www.repelita.com garis miring 2024 garis miring 10 garis miring ROY tanda hubung Suryo tanda hubung bongkar tanda hubung temuan tanda hubung baru tanda hubung bssn.html bahwa analisa diagnosa forensik terhadap data terkait 99 9% beliau telah diperkuat oleh temuan bssn karena dan ternyata ketemuan dari bssn ini mengejutkan karena apa karena akun fufufafa yang ada di kaskus beberapa tahun yang lalu itu memang valid itu adalah milik ewa pres terpilih. Oleh karenanya pandangan publik nalar sehat dari sisi hukum dan moralitas tentunya absolut terhadap seorang tipikal karakter Gibran RR yang latar belakang pendidikannya sekedar lulus SMP sesuai sistem diknas atau D1 versi statemen KPU RI yang ketuanya dipecat oleh putusan DKPU maka tidak berlebihan atau bukan lebih baik melainkan absolutisme Gibran terlarang memimpin di negara RI yang berdasarkan Pancasila serta organitas bahwa bangsa dan NRI tidak kedua kalinya terperosok kepada mentalitas model kepemimpinan sebelumnya selama satu dekade dari sisi role model jati diri kepemimpinan dan edukatif Gibran terlarang menjadi ridua oleh Damai Hari Lubis pengamat hukum Mujahid 2 1 2 Keuangan Nus.id tanggal 7 Oktober tahun 2024 Nus.id mendapat kiriman langsung dari pakar telematika dan it Dr. Roy Suryo terkait berita dari Fufufafa dan sebelumnya dari sang pakar sendiri bahwa hasil analisis data akun Fufufafa adalah 99,9% mengarah dugaan ke sosok Gibran RR maka dalam info berikutnya kembali melalui berita MOL REPLITAHTTPS.2 garis miring garis miring www.repelita.com garis miring 2024 garis miring 10 garis miring Roy tanda hubung Suryo tanda hubung bongkar tanda hubung temuan tanda hubung baru tanda hubung bssn.html bahwa analisa diagnosa forensik terhadap data terkait 99 9% beliau telah diperkuat oleh temuan bssn karena dan ternyata temuan dari bssn ini mengejutkan karena apa karena akun Fufufafa yang ada di kaskus beberapa tahun yang lalu itu memang valid itu adalah milik Ewa Press terpilih oleh karenanya pandangan publik nalar sehat dari sisi hukum dan moralitas tentunya absolut terhadap seorang tipikal karakter Gibran RR yang latar belakang pendidikannya sekedar lulus SMP sesuai sistem iknas atau D1 versi statemen KPU RI yang ketuanya dipecat oleh putusan DKPU maka tidak berlebihan atau bukan like-dislike melainkan absolutisme Gibran terlarang memimpin di negara RI yang berdasarkan Pancasila serta urgenitas bahwa bangsa dan NRI tidak kedua kalinya terperosok kepada mentalitas model kepemimpinan sebelumnya selama satu dekade dari sisi role model jati diri kepemimpinan dan edukatif Gibran terlarang menjadi ridua oleh Damai Hari Lubis pengamat hukum Mujahid 2 1 2 keuangan news.id tanggal 7 Oktober tahun 2024 news.id mendapat kiriman langsung dari pakar telematika dan in Dr. Roy Suryo terkait berita dari Fufu Fafa dan sebelumnya dari sang pakar sendiri bahwa hasil analisis data akun Fufu Fafa adalah 99,9% mengarah dugaan ke sosok Gibran RR maka dalam info berikutnya kembali melalui berita mall bahwa analisa diagnosa forensik terhadap data terkait 99,9% beliau telah diperkuat oleh temuan BSSN karena dan ternyata temuan dari BSSN ini mengejutkan karena apa karena akun Fufu Fafa yang ada di kaskus beberapa tahun yang lalu itu memang valid itu adalah milik Ewa Press terpilih oleh karenanya pandangan publik nalar sehat dari sisi hukum dan moralitas tentunya yang ketuanya dipecat atau bukan like dislike melainkan pemimpin di negara RI yang berdasarkan Pancasila serta urgenits bahwa bangsa dan NRI tidak kedua kalinya terperosok kepada mentalitas model kepemimpinan sebelumnya selama